Assalamualaikum teman-teman kali ini aku ingin sharing ya untuk tali panjang, nah ini customer saya biasanya memang seperti ini, sukanya tali panjangnya mudahnya seperti ini, simpul dasar aja sejajar 3 jadi isi 3 simpul ini lebih kuat ya, lebih kokoh nah dia sukanya seperti ini nah problemnya, kadang itu dapet tali kan kecil nah kalau dapet tali kecil, kemudian ini agak elastis ya kebetulan dapet talinya, jadi kan kalau dibikin simpul itu lebih kecil, kemudian kalau untuk model seperti ini, ini gak bisa lebarnya segini, jadi dapetnya nanti kecil lebih kecil segini, ini kan masih ada sisa ruang, sedangkan kalau pakai case peru yang lebih kecil sesak dia jadi ini serba-serba salah ya, nah ini aku ada trik ya untuk mengakalinya ya, jadi kalau misalkan satu simpul kalau dapet talinya kecil nah nanti teman-teman bisa seperti ini ditambah sehalai tali tengahnya, jadi palangnya ada 4 1, 2, 3, 4, nah posisinya ini seperti ini ya, jadi jangan seperti ini kalau seperti ini semua nanti berjubal disini, jadi bagian atasnya nanti berjubal, jadi akalinya kalau satu halainya seperti ini, jadi ini langsung disimpul, tali yang disimpul yang ini ya nah palangnya isinya ada 4, jadi lebih nanti lebarnya bisa sama jadi ini semuanya diisi seperti ini bagian tengahnya jadi semuanya isinya 4 helai palangnya nah nanti bisa lebih lebar soalnya kalau yang seperti ini biasanya gak mau sukanya yang seperti ini karena lebih lebih kokoh aja karena kadang ada orang yang gak suka yang kecil talinya kurang nyaman, jadi biasanya minta lebar, jadi teman-teman kalau misalkan ada kasus seperti ini dapat talinya kecil, kemudian minta yang seperti ini, nanti bisa dicoba ya triknya seperti ini caranya terima kasih